Intro Assini rohamadihamu dohot dame siyan Tuhan debata amata Dohot siyan anakna Tuhan Yesus Kristus Amen Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini Untuk hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 Ketulis di dalam Roma pasal 8 ayat 14 Saya akan membacakan untuk kita sekalian Begini firman Tuhan Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Kehidupan orang percaya Pasti senantiasa dipimpin oleh roh Tuhan Karena roh daripada Allah Adalah roh yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita Roh kepintaran Roh kecerdasan Untuk boleh melihat bagaimana anugerah Tuhan Untuk boleh melihat bagaimana berkat Tuhan Selalu senantiasa beserta kehidupan kita Dan terlebih melalui roh Allah Menyertai kehidupan kita Sehingga kita selalu senantiasa berjalan di jalan yang Allah kehendaki Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Orang yang dipimpin oleh roh Allah Hidupnya tidak dikuasai oleh keinginan daging lagi Melainkan semua keinginannya dikendalikan Dan dikuasai oleh roh Allah Sehingga Cara kerjanya Gaya hidupnya Perilakunya Tingkah laku Berfikir dan lain sebagainya Seturut sesuai dengan kehendak Allah Setiap manusia Yang selalu mengandalkan roh Allah dalam kehidupannya Tentu ia tidak pernah berputus asa Ia tidak pernah Merasa kecewa Ia tidak pernah merasa Bersedih Karena Ia selalu berpengharapan kepada Allah Atas penuntunan penyertaan Tuhan Melalui rohnya Sehingga roh Allah itu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita Bekerja Di dalam kehidupan kita Sesuai Seturut dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Bukan hanya dia yang sejahtera Tetapi jiwa dan pikirannya juga penuh dengan kasih sayang Penuh dengan suka cita Sehingga suka memberi tumpangan Sehingga ia mau berbagi dengan orang lain Dan senang memberi apa yang ada padanya Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan dalam kehidupannya Mencukupkan Di dalam kehidupannya Sehingga ia juga Boleh menjadi berkat Orang yang senantiasa mengandalkan roh Allah Yang dipimpin oleh roh Allah Maka ia juga merasakan Bahwa dirinya telah menjadi berkat bagi orang lain Dan ia juga harus Memberkati orang lain Diberkati Untuk menjadi berkat Itu yang mau dimaksud Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Jika kita memberikan roh dan jiwa kita dipimpin oleh roh Allah Maka apakah kita dapat melakukan seperti yang diharapkan Allah Dari kita Yaitu untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh Ya tentu saja bisa Tetapi bisa juga tergoda dan jatuh ke dalam dosa Hanya orang yang sudah dikuasai oleh roh Allah saja Akan mudah mengenal dosa Dan yang membuat dia jatuh Dan terpisah dari Alkitab Sehingga dalam waktu singkat Dia dapat memohon Ampun dan bertobat Dia tidak lama tenggelam Dalam ikatan dosa tersebut Sebab orang yang dipimpin oleh roh Allah Dan percaya sepenuhnya Kepada karya penyamatan Kristus Hidupnya Sudah dibaharui Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih Mari serahkan semua kehidupan kita Kedalam tangan pengasian Allah Biarkan roh Allah yang bekerja Biarkan roh Allah yang diam Dan hidup dalam kehidupan kita Agar roh Allah yang senantiasa memberikan Hikmat dan pengetahuan Kebijaksanaan Dan membukakan hati dan pikiran kita Untuk melihat mana yang menjadi kehendak Allah Dan mana yang disukai oleh Allah Biarkan roh Allah bekerja Dan menyertai kita pada hari ini Untuk menyelesaikan setiap tugas panggilan Yang Allah berikan bagi kita Di dalam setiap pekerjaan kita masing-masing Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus Memberkati kita sekalian Amin kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga yang kami kenal melalui Anakmu Yesus Kristus Juru selamat kami Pada pagi hari ini ya Tuhan Kembali kami bersuka cita Atas nikmat kehidupan yang Tuhan berikan Nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan Boleh kembali kami rasakan pada pagi hari ini Dan kami mengawali hari kami dengan penuh suka cita Ya Tuhan itu semua kami dapatkan Atas penyertaan roh Allah Yang senantiasa Allah berikan dalam kehidupan kami Kami bersuka cita Atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Dan pada saat ini ya Tuhan Kami akan memulai aktivitas kami Kami akan memulai setiap kegiatan pekerjaan kami Pribadi lepas pribadi Tuhan kami memohon Kiranya Engkau lah yang menyertai kehidupan kami Dan memberikan roh kudus Ya Tuhan dalam kehidupan kami Agar rohmu memberikan hikmat dan kebijaksanaan Agar roh kudus ya Tuhan Memberikan kepada kami kekuatan dan pengharapan Agar kami boleh melakukan semuanya Pekerjaan kegiatan kami Sesuai seterus dengan kendak Tuhan Kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami Oleh sebab itu ya Tuhan Kami serahkan semuanya kehidupan kami Dalam tangan pengasian Tuhan Dan terlebih ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami Agar kami senantiasa laik di hadapan Terpuji termulia karena nama-Mu ya Tuhan Hari ini esok sampai selama-lamanya Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah nama-Mu Datanglah kerajaan-Mu Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan Dan puasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Damai sejahtera dari Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus Itulah yang menyampaikan engkau sekalian Amin